Bagaimana caranya mendapatkan kekayaan? Dengan taat pada agama, sedangkan zaman sekarang banyak pekerjaan yang cuek pada sholat. Dan apa saja amalan yang harus diistikomahkan untuk mencari rezeki yang barokah dan bisa membuat kaya. Zaman kekayaan itu enggak apa-apa. Nabi AS mengatakan, Kekayaan itu enggak apa-apa buat orang yang bertakwa. Orang kaya yang enggak bertakwa duitnya buat apa? Buat berzina. Duitnya buat minum-minuman. Duitnya buat melakukan kemahasiatan. Kalau kekayaan tidak dengan ketakwaan. Maka yang ngelabak sebelah dina lima niptaqa. Lalu Nabi mengatakan, Walakin nasihata khairun minal dina lima niptaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik buat orang yang bertakwa daripada harta. Antum itu punya badan sehat, mau dihargain 1 miliar. Yang bertanya mana? Yang bertanya kalau mamanya, Oke, kau udah kasih uang 1 triliun, Tapi kau setruk enggak bisa apa-apa di atas sanjang. Mau? 1 triliun bisa. Buat apa setiap kalau anak kena setruk? Laja gunan. Antum ganda yang kata melihat orang pakai mobil mewah. Masya Allah. Mobil yang tipis itu. Yang bisa terbuka kapnya. Antum melihat ada orang datang. Masya Allah. Masya Allah. Kapan anak punya kaki dia? Tahu-tahu yang keluar, Kakinya putus satu. Pinjang. Antum mau pinjang naik mobil itu. Mau? Apa Antum? Gak usahat Ahsan punya kaki. Gak usahat. Gak usahat. Sudah gak punya mobil. Yang penting dua kakinya sehat. Itu kata Nabi al-Sala. Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Antum mau minta kekayaan? Boleh tafadol. Bahkan Nabi mengajarkan kita tiap pagi. Berdoa mengatakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Warizqan bayiban. Wa amalan mutakabbala. Tuh dawam tentu amalan itu. tiap pagi sebelum matahari terbit kau baca Allahumma inni as'aluka ilman nafian, ilmu yang bermanfaat ya Allah tuh, takut kau dikasih rizki tapi ilmu gak punya ilmu jadi mudara wa rizqan tayiban minta rizki yang tayib, yang halal dan minta amalan yang diterima Nabi juga mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-hina ya Allah aku minta kepadamu petunjuk insyaAllah, jemaah udah cukup jemaah, anda udah udah mulai goyang ni jemaah naam, minta huda wa tuqa wal-afafa wal-hina dan minta kekayaan faduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati